Intro Mas Yenri, saya ini kan saya mahasiswa ya mas ya Kadang tuh banyak banget tugas-tugas yang dikasih dari dosen-dosen Apalagi saya ini mahasiswa kedokteran gitu Tugasnya tuh banyak, ujiannya banyak Nah sering kali nih mas saya tuh ngerasa sangat cemas gitu Kedudukan, terus habis itu saya juga sering Kalau mau ujian tuh selalu buang air kecil gitu mas Sedangkan teman-teman saya tuh gak ada yang kayak gitu gitu Mas cuma diva doang ya? Iya itu mas saya doang nih mas Tapi saya tuh curiga apakah ini tuh memang saya yang bermasalah gitu Karena teman-teman dan lingkungan saya tuh gak merasakan hal seperti itu Atau bagaimana gitu mas Karena ini juga menjadi penting untuk diperhatikan juga Pemerintah mungkin di rumah juga memiliki permasalahan yang sama Mahasiswa ataupun siapapun Anda yang memiliki apa banyak pekerjaan Banyak yang dipikirkan terutama remaja zaman sekarang lagi ngetren begitu ya Kadang-kadang mereka juga mendiagnosa diri mereka sendiri begitu Apakah sedang terjadi gangguan apa dan sebagainya Daripada cemas gitu ya Kita kebetulan sudah kedatangan seorang dokter spesial disini Yang akan membantu kita semua untuk memberikan pemahaman Apa yang sedang dihadapi remaja saat ini Khususnya mengenai kesehatan mental dan kejiwaan Beliau sudah bersama kita adalah dokter Windy Aristiani MMR SPKJ Beliau adalah dokter dan dosen Fakultas Kedokteran UAD Apa kabar dok? Baik, Alhamdulillah Terima kasih sudah bergabung bersama kami Kita sampai dulu pemirsa Jangan lupa Anda juga bisa bergabung bersama kami disini Untuk menanyakan apa yang mungkin dialami Diva juga ini Mengenai mental health khususnya bagi Anda para remaja Anda orang tua yang memiliki remaja di rumah Ataupun juga memiliki keponakan yang memiliki permasalahan yang sama Karena sekarang ini makin rame dengan maraknya sosial media ya dok Tentu saja mereka akan lebih apa namanya Memblow up apa yang dirasakannya Anda bisa bergabung bersama kami lewat phone live tentu saja Di 0274 580 800 Atau juga bisa melalui WA Anda kirimkan pertanyaan Anda saja ke nomor 0882 2777 2423 Nah dok yang dialami oleh Diva ini mungkin juga dialami oleh teman-teman yang lain Kita tidak tahu nih apa yang sebetulnya terjadi dok Gitu ya Diva tadi bilangnya Kalau mau ujian Deg-degan Cemas banget Mau ujian banyak keluhan ya Jadinya mudah untuk buang air kecil gitu ya Oke itu pada dasarnya masih normal ya Jadi masih reaksi namanya Jadi itu menandakan ada suatu kecemasan Tapi sifatnya singkat gitu Belum permanen Jadi nanti pada saat sudah dilakukan Kan akan berkurang dengan sendirinya tuh Ya kan udah gak Udah lebih rileks Udah gak kebelet gitu ya Jadi udah lebih santai gitu Itu sebenarnya normal gitu Pada setiap orang itu sudah punya titik apa ya Titik kelemahan masing-masing gitu Ada yang mules Kalau Diva mungkin buang air kecil Ada yang mules pengen buang air besar misalnya Atau ada yang sakit kepala gitu Atau juga ada yang kalau mau maju Atau apa namanya Kalau ada tugas gitu Rasanya keluhan fisiknya semakin banyak gitu Gak cuma satu itu aja Atau gak cuma dua Mungkin lebih gitu Sakit kepala, sakit badan, dan lain sebagainya Itu reaksi sebenarnya Jadi belum gangguan Jadi masih dalam batas normal Tapi dok Apakah yang saya alami ini tuh Masih dianggap sebagai sehat jiwa Atau bagaimana sih dok sehat jiwa itu sebenarnya Bahkan khawatir sendiri ya Iya saya khawatir sendiri nih dok Oke baik Jadi sehat jiwa itu Sehat dulu ya Jadi makna sehat itu Definisinya menurut WHO Itu sehat secara jiwa Fisik, sosial, dan spiritual Itu kalau sudah Secara definitif ya Secara apa namanya Secara holistik gitu Tapi bagaimana ciri Seseorang itu sehat jiwa Sehat jiwa itu Jadi yang pertama itu mempunyai Persepsi yang realistik terhadap perasaan Dan sikap kepada orang lain Jadi kalau misalnya kita tuh Bisa berhati-hati Atau lebih bisa mengendalikan Bisa lebih mengontrol Dalam segi perkataan Perbuatan Sehingga kita tidak semena-mena Sama orang lain Jadi kita tahu ya Kalau misalnya kita berkata itu Kalau aku ngomong gini Nanti dia akan sakit hati Nah itu sudah Berarti kan sudah bisa Mengendalikan diri Aku harus hati-hati nih Dalam berkata Aku harus berhati-hati Dalam bersikap Kan gitu Kemudian Bisa mengatasi stres Nah gimana Diva ini selama ini Bisa gak mengatasi stres Sebagai mahasiswa kedokteran Kalau saya sih Biar saya gak stres ya Mungkin saya Kadang kalau ada self reward nih Biasa kan Anak muda suka Setelah saya ujian Saya nanti Pergi nih jalan-jalan ke mal Atau mungkin saya punya Barang keinginan Dan lain sebagainya Biasanya itu jadi Biar gak stres nih Ujian terus gitu Jadi kalau Diva itu Lebih Self reward ya Dan itu ternyata bisa Dan mampu ya Mampu mengatasi Stres yang dihadapi Bisa juga Ciri sehat jiwa Yang lain itu adalah Dia itu Mampu menyesuaikan diri Dengan orang lain gitu Jadi kalau sama orang tua itu Harus bagaimana Dengan adik kelas Bagaimana Dengan Mungkin dari kalangan-kalangan tertentu Jadi semua kalangan itu Dia bisa menyesuaikan diri Dia tahu Harus bagaimana Memposisikan diri Bagaimana harus bersikap Begitu Kemudian Bertanggung jawab Nah Atas keputusan yang diambil Jadi Kita tahu ya Setiap tindakan itu Pasti ada resikonya Jadi kalau ada resikonya Ya harus berani Bertanggung jawab Atas apa yang kita Ambil langkah itu Terus bersikap Positif Tapi dok Secara keseluruhan Apa yang dialami Diva ini juga Mungkin Mayoritas sekarang Kita banyak sering mendengar Entah dari status Dari sosial media Dan lain sebagainya Apakah juga Ini menjadi Sesuatu permasalahan Yang harus dikautirkan Artinya mengapa Ini menjadi Penting di kalangan remaja Apa yang menjadi Penyebab ini semua Oke Jadi kalau Berhubungan dengan Apa namanya Kesehatan mental itu ya Itu banyak faktor Yang mempengaruhi Karena kan manusia Pada hakikatnya Itu kan manusia Itu makhluk yang holistik Ya Makhluk yang Semua aspeknya itu Saling mempengaruhi Jadi kita harus Sejahtera nih Secara Sosial Fungsi sosialnya Gimana Fungsi kognitifnya Atau daya berfikirnya Gimana Terus fungsi emosionalnya Gimana Bisa gak mengendalikan Fisiknya gimana Spiritual Jadi ada lima Nah aspek inilah Yang nanti akan Saling mempengaruhi Sehingga terbentuklah Kesehatan mental Yang baik Jadi tidak mudah Gengguan Jadi tidak Tidak Apa namanya Tidak salah Dalam langkah Kemudian Ya kalaupun salah Dia sudah tahu Apa namanya Mengantisipasinya Harus bagaimana Contohnya seperti itu Kalau secara fase Usia remaja Kita yang pernah Remaja tentu saja Pernah mengalami Begitu ya Artinya Di usia tertentu Kita meninggalkan Usia anak-anak Beralih ke dewasa Remaja Remaja ke dewasa Apakah fase-fase itu Juga akan Mempengaruhi Tingkat permasalahan Yang dihadapi oleh Remaja pada umumnya Dalam setiap fase Oh iya Tentu saja Mas Hendri Jadi kalau diambil Dari salah satu teori Namanya teori psikososial Itu teorinya Dari Erick Erickson Itu ada tahapannya Dari kita lahir Sampai kita lansia Nah di tahapan Remaja ini adalah Di tahapan Dimana identitas Versus kebingungan peran Kebingungan peran Kebingungan peran Namanya ya Role confusion Jadi itu usia 13 sampai 21 tahun Nah dimana Kalau misalnya Dia ternyata Dia sudah dibekali Dengan orang tua Dari orang tua Itu agama Dasarnya dulu nih Kebutuhan-kebutuhan Agama Terus kemudian Bagaimana dia bisa Dalam mengatasi masalah Gitu ya Jadi dari keluarga itu Sudah mulai dikenalkan Jadi Kalaupun dia tidak tinggal Di keluarga Katakanlah di panti asuhan Panti asuhan pun juga Punya aturan kan Bagaimana dia bisa Membekali Anak-anak pantinya Kayak gitu Contohnya Nah itulah yang nanti Kemudian bisa menambah Perkembangan sosial Yang terjadi pada dirinya Kemudian nanti Kalau dia ternyata Berhasil Jadi dia sudah Menemukan identitas diri nih Kan kalau Zaman sekarang Bilangnya Sedang mencari jati diri Gitu ya Ya betul memang Karena identitas Itulah yang dia cari Aku tuh orangnya Gimana sih Kan dia sudah dibekali Macem-macem nih Aku tuh orangnya Gimana sih Suka mencoba Tapi setelah mencoba Gimana Gitu kan Banyak tuh Pencobaan-percobaan Suka sekali mencoba Sehingga Percobaan-percobaan Inilah yang kemudian Akan mempengaruhi Resiko Gangguan perilaku Salah satunya Jadi tadi Kebingungan peran Jadi bingung nih Aku tuh sebenarnya Anak nakal Atau aku tuh Emang begini Aku tuh ya sukanya Coba-coba Ya semua dicoba Tapi tanpa arahan Sehingga terjadilah Gangguan Itu Basicnya mungkin Dari situ dulu Jadi ada identitas Kalau dia berhasil Berarti dia menemukan Identitasnya Gitu Kalau dia gagal Di fase itu Di fase remaja 13-21 Dia gagal Menemukan identitas Maka yang terjadi Adalah kebingungan peran Gitu Jadi dia suka mencoba Semakin suka Ya salah satunya Kalau gangguan perilaku Itu perilaku adiksi Ya dia suka mencoba Misalnya Dari merokok Minum-minuman Gitu ya Terus zat-zat yang lain Ya obat-obatan yang Dioplos Atau minuman yang dioplos Nah itulah yang Kemudian menjadi Gangguan atau Yang mendasari dia Kenapa dia jadi Kebingungan peran Di fase itu Dia gagal Gitu Saya juga penasaran nih dok Dari tadi yang sudah Dokter paparkan gitu Tapi ada gak sudah Tanda-tanda Atau ciri-ciri gitu Dari gangguan jiwa Sehingga kita tuh Bisa mengenali Misalnya terjadi pada Diri kita sendiri Atau mungkin terjadi pada Orang terdekat kita gitu Karena kan Pasti Saya kan juga di satu kelas Ada 50 orang nih Jangan-jangan Teman saya ini ada yang Mengarah ke Tanda-tanda Yang Ya kurang sehat lah Mentalnya gitu Oke Pertanyaannya bagus ya Jadi Gimana sih ciri-cirinya Kalau gangguan jiwa itu Jadi yang pertama Tadi setelah Aspek tadi Kan ada lima Nah itu semua Masih bisa berjalan gak Masih bisa berfungsi gak Setelah itu Setelah misalnya tadi Fungsi kognitifnya tuh Dilihat dari Bagaimana dia berkonsentrasi Ya Gejala pikirannya Terus dilihat lagi Bagaimana dia Mengelola emosinya Marah Marah oke Tapi marahnya sejauh mana Sampai ngamuk Misalnya marahnya Tersinggung Tapi dia marahnya tuh Sampai banting-banting Barang Mecahin barang Kan itu berarti sudah Berlebihan gitu ya Sudah tidak Sudah uncontrol gitu Kemudian Dilihat dari Dari sosialnya Apakah dia Mudah berkomunikasi Bagaimana dia Bercengkrama Kemudian Dia bisa berkomunitas Dengan baik gitu ya Atau Dia malah mengurung diri Menarik diri Dia gak suka Ketemu sama orang gitu Atau Sebelumnya Dia suka Ketemu sama orang Say hi gitu Tapi Dalam beberapa waktu Kok ada yang berubah ya Kok dia sekarang Banyak diam Kok dia Ngomongnya sedikit Atau dia Kalau ngomong Pedas gitu Nyakitin gitu Nah itu juga Salah satu Tanda-tanda gitu Kemudian Dilihat lagi Dari fungsi yang lain Fungsi Apa namanya Spiritualnya Dia sudah Tidak percaya Sama Tuhan Misalkan Dia sudah Gak mau ibadah Misalkan Dia udah gak percaya Sama apapun Nah itu salah satunya Jadi fisiknya juga Dilihat Ada keluhan gak Biasanya Kalau sudah ada Gangguan seperti itu Ada keluhannya Keluhan fisiknya itu Biasanya Ada pegel-pegel Badannya Sering sakit kepala Sering sakit perut Tapi diminumin obat Peredan nyeri Atau diminumin Apa namanya Buat mahnya itu Itu gak berkurang gitu Adalah lagi tiap hari Nah itu keluhan fisik itu Kalau semuanya ada Ya kemungkinan Perlu ketemu dengan Profesional gitu Bisa psikiater Bisa psikolog Kalau misalnya kita Mendapati Ada teman Ataupun juga kerabat Yang mengalami Gejala-gejala Seperti tadi Menunjukkan Tanda-tanda Apa yang harus dilakukan Artinya Orang tua Sekarang Apakah sudah cukup Aware Dengan pentingnya Gangguan mental Untuk segera ditangani Karena jika tidak Kita sudah Sangat sering melihat Bagaimana Apa namanya Remaja-remaja ini Meskipun juga Remaja ini Banyak yang berprestasi Di usia produktif ini Tetapi ketika gagal Dalam melewati fase ini Tentu akan terjerumus Ke hal-hal Yang mungkin Dilarang Baik dari Sosial Ataupun agama Apa yang sebetulnya Harus dilakukan Dalam kondisi Masyarakat Sekarang kondisinya Mungkin masih Menganggap Mental health ini Masih Ya sosol lah Bisa penting juga Iya Atau bisa enggak Atau seperti apa Jadi memang Masih stigmatize Masih stigma Iya Masih stigma banget Jadi ngapain Ke dokter jiwa Apa emang kamu orang gila Gitu ya Apa itu kamu gangguan jiwa Padahal enggak juga Gangguan tidur pun Ke psikiater juga bisa Gangguan konsentrasi Atau gangguan perilaku Yang hiperaktif Itu juga bisa Nah yang perlu Apa namanya Yang perlu dipahami Diperhatikan Mungkin khususnya Untuk orang tua ya Jadi yang pertama itu Lihatlah perilaku Kesehariannya anak Basic needs-nya itu Terpenuhi dengan baik Enggak Contohnya Basic needs itu kan Kebutuhan dasar ya Mulai dari tidur Tidurnya gimana Apakah dia memang Memang sengaja begadang Sengaja begadang Tapi ya emang ada tujuannya Misalnya buat belajar Atau ngerjainnya Kayak divakan Pasti sering begadang Tapi kan maksudnya Bermanfaat gitu Apakah begadangnya itu Malah main game Yang emang sengaja Dibuat melek Berhari-hari Karena kalau nanti terputus Nanti aku gak dapet Reward nih Di gamenya kan Kayak gitu ya Atau tidurnya emang susah Susah masuk tidur Atau tidur bisa Tapi terbangun-bangun Nah itu salah satu Gangguan tidur Ya Pekerjaannya sudah beres Apa namanya Tugas-tugas sudah beres Tapi gangguan tidurnya ada Terus yang kedua Dilihat lagi fungsi Dari rawat dirinya Mandi gak Dilihat tuh Udah males mandi Kalau mau ke kampus Atau mau ke Pekerjaan gitu Mau ke kantor Itu bajunya asal aja Udah asal aja deh Nah itu ya Basic needs itu dibutuhkan Makan Makannya gimana Makan yang kurang Atau gak nafsu makan Atau berlebih Dari yang biasanya Gitu Terus Yang keempat Bagaimana dia bisa Mengambil keputusan Gitu Mencari Menemukan solusi Dari masalahnya Kayak gitu Jadi semua kebutuhan Dasar itu Kalau memang masih terpenuhi Berarti gak Bukan gangguan Gitu ya Masih bisa kok dok Aku tidur masih oke Cuman Apa namanya Aku males ya Ngerawat diri Kenapa Maksudnya ada sesuatu nih Apa yang bikin males Nah itu Makanya perlu ketemu Profesional Jadi dilihat dari Basic needsnya dulu Mungkin itu dulu Oke Menarik sekali Diva Tentu saja ada banyak Pertanyaan lanjutan Dari statement dokter ini Tapi kita harus jeda dulu ya dokter Nah kita sambung lagi Ada pemirsa yang bergabung Bersama kami Tentu kita masih Memberikan kesempatan Anda Setelah jeda Anda bisa berkonsultasi langsung Di 027458 10800 Atau melalui Whatsapp di 0882 2777 2423 Kami kembali Usai jeda Halo pemirsa Kembali lagi bersama saya Diva Henry Dan juga dokter Windy Tadi kita asik banget nih Masih membahas tentang Tanda-tanda Dan gimana sih Kita bisa mengenali Adanya gangguan jiwa Nah tadi baru sedikit nih Mungkin ada lagi nih dok Tanda-tandanya Atau gimana sih Kita bisa mengenali Gangguan jiwa Oh gitu ya Baik Tadi kan tadi udah Basic needs ya Jadi kebutuhan dasar tuh Udah dilihat dulu Jadi Saya ingatkan lagi Jadi saya tajamkan lagi ya Jadi namanya Gangguan jiwa itu Tidak serta-merta Kalau misalnya salah satu Udah terus Kamu gangguan jiwa Enggak juga Gitu ya Jadi ada beberapa Pemeriksaan Yang akan dilakukan Oleh psikiater gitu Jadi kalau gejala-gejala ini muncul Misalnya Tiga P Satu F Apa itu Misalnya Perilaku Pikiran Perasaan F nya fisik Nah kalau gejala ini muncul Jadi semuanya ada nih Semua ada Misalnya tadi perasaannya sedih Ya terus Habis itu perilakunya gimana sih Kalau sedih Males kan Ngapain-ngapain Terus habis itu Perilaku apalagi itu Pikiran Susah Konsentrasi Mudah lupa Yang terakhir fisik Fisiknya biasanya mudah capek Udah tidur sih Tapi badannya bangun tidur Itu gak seger Pegel-pegel Nah itu ya Kalau dampak itu Dan itu Menimbulkan penderitaan Bagi individu tersebut Jadi menimbulkan distress Namanya ya Penderitaan Dan ini menyebabkan fungsi Kesehariannya itu Terganggu Gitu Namanya juga gangguan Pasti terganggu fungsinya Tadi basic needs-nya terganggu Terus fungsi pekerjaannya terganggu Jadi dia tidak bisa tuh Dikerjar untuk deadline Misalnya Harusnya Dua hari lagi dikumpul Aduh gak bisa deh Kayaknya aku gak mampu deh Karena badanku aja udah kacau Kayak gitu Jadi fungsi pekerjaannya Jadi terganggu Pekerjaannya numpuk-numpuk Tugasnya numpuk-numpuk Terus ditambah Dia semakin tidak mau ketemu Orang lain Jadi fungsi sosialnya Juga terganggu Gitu Jadi banyak sekali Aspek yang kita perlu Memperhatikan Gitu Selain gejala-gejala tadi Jadi kalau untuk bunda dan ayah Yang di rumah punya remaja Itu kita perhatikan tadi Minimal kita lihat Dari basic needs-nya Atau kebutuhan dasarnya Dari mulai dia bangun tidur Sampai tidur lagi Mungkin beberapa hari Tiga hari deh Kalau dia Ternyata baik-baik aja Artinya dia tidak telat Dia tahu kapan dia harus bangun Mandi Mempersiapkan tugas Dan lain-lain ya Buat sekolah Terus pulang sekolah Tahu harus apa Sampai akhirnya tidur lagi Kalau itu dirasa Masih dalam batas normal Berarti tidak ada gangguan Tapi Kalau itu dirasa Ada suatu masalah Misalnya tadi Sering bangun telat Sering bolos Sekolah sih Tapi di sekolah Tidak ada Itu juga ada ya Banyak Dilaporkan Ternyata kita Ditelepon nih orang tuanya Bu ini kok belum datang Ke sekolah Loh udah jam 9 Jam 10 Ternyata ada di Warnet Contohnya seperti itu Dan itu dilihat Baru satu tuh Gejalannya Dilihat lagi Bagaimana di sekolah Kita komunikasi Dengan sepihak sekolah Bagaimana prestasinya Atau minimal Bagaimana dia Mengikuti kegiatan Belajar-mengajar Bisa gak? Mampu gak dia? Kan daya Namanya daya berpikirnya Kan dilihat juga Bisa fokus gak? Atau sering ngeblank Atau malah tidur di kelas Nah Kalau tidur di kelas Berarti malamnya Begadang Begadang Iya Ngapain begadangnya Nah itu Atau gak begadang pun Tidurnya Tapi gak berkualitas Itu juga aware Ketika Seseorang atau orang tua Mendapati putera-putrinya Mungkin Mendapat apa Ada gejala seperti itu Apa yang dilakukan dok Sebelum Ke skater misalnya Adakah pertolongan pertama Ketika Seseorang Mengalami Gejala-gejala tadi Apa yang harus dilakukan Orang tua atau orang di sekitarnya Oke Khususnya mungkin Orang tua dulu Kalau memang itu Tinggalnya bersama orang tua Misalnya si remaja ini Memang tinggal bersama orang tua Atau Siapapun Yang ada di rumah itu Yang kita titipkan Misalnya memang orang tuanya Sangat sibuk Terus Ada yang Yang mengasuh Atau yang tinggal di rumah Biasanya ada asisten rumah tangga Itu bisa kita titipkan Mbak atau Mbok Tolong dilihat Coba Sehari-harinya gimana Bu Itu sekarang dia gak mau makan Misalnya gitu Udah disediakan Tapi gak pernah makan Nah itu dicari tahu Emang gak nafsu makan Udah makan di luar Atau Apa namanya Emang semakin Apa namanya Emang lagi Diet atau apa gitu Itu tuh dicari tahu dulu gitu Nanti setelah itu Dilihat lagi basic needs yang lain gitu Karena kita cuma bisa ngeliatnya dari situ Kan tanda-tandanya dari situ Mending gak Mbok Coba deh ditanya Sekolah Bu Tapi kayaknya gak mandi Anduknya gak pernah dipakai Misalnya Itu tuh Yang bisa Aware tuh justru orang yang di rumah Yang sering melihat Orang terdekat Orang terdekat Orang yang sering melihat Kesehariannya Gitu Nah nanti setelah kita lihat Kita temukan Oh Bu Kayak gini Ternyata memang ada Misalnya tadi Gak mandi Misalnya Terus bangunnya sering siang Malam tuh malam tuh Malah ketawa-ketawa sendirian Karena misalnya asik main game Atau Asik main media sosial Kayak gitu Nah itu tuh Kita perlu telusuri dulu Jangan langsung judgment Kamu kok kayak gitu Nah itu kan Biasanya udah mulai ada benteng tuh Ya remaja udah mulai gak suka tuh Kenapa sih tiba-tiba kayak gini gitu Kan bisa tanya dulu Nah itu loh yang dibutuhkan remaja kita Itu tanya dulu gitu Jadi orang tuh harus menandiri juga ya Iya menandiri juga Sabar Bu Sabar Jadi tanya dulu Kenapa tadi malam begadang Satu misalkan Atau kenapa gak mau makan Kalau disediain Misalnya makan Atau Sudah diberikan uang untuk makan Tapi kenapa kamu gak makan Gitu Itu ditanya Jadi semua kebutuhan dasar itu Ditanya kenapa Tidak berfungsi dengan baik gitu Mandi Kenapa mandinya Seminggu sekali Nah itu kan ada sesuatu gitu Atau ke sekolah tuh Asal-asalan bajunya Gak pernah dicuci Nah itu kan rawat diri tuh juga penting Ini kaitannya dengan Parenting gak sih dok Artinya kan kita Ada di masa transisi nih Dengan old parent Dengan orang tua masa kini Ketika ada permasalahan Putera-putrianya Justru orang tua harus menandiri Dan mendekat Mencoba untuk mengatasi Permasalahan dengan Bertanya Dan memberikan beberapa Alteratif solusi Kita tahu lah ya Misalnya parenting Sekarang sudah Merak di sosial media Dengan misalnya Orang tua zaman dulu Yang kemudian dokter katakan tadi Jangan langsung menjudgment Begitu Jadi artinya Edukasi ke orang tua juga Menjadi penting Dan apakah ketika itu sudah dilakukan Sampai batas mana Sampai batas mana Seseorang itu butuh pertolongan Dari dokter Oke Sampai sejauh mana butuh pertolongannya Ini orang tuanya atau remajanya? Remajanya Remajanya Kalau remajanya itu Kalau butuh pertolongan Tadi semua fungsi sudah terganggu Semua Sudah benar-benar gak berfungsi Jadi dia udah gak mau ketemu orang tuanya Udah gak mau ngobrol gitu ya Apaan sih bu? Ditutup pintunya Mengurung diri di kamar Asik Dengan Apa ya Dengan kesibukannya gitu Bisa main game Bisa menggambar Apapun yang dia suka Tapi dia lupa gitu Lupa diri Lupa kalau aku tuh harus makan Lupa kalau aku tuh harus mandi Mungkin kalau muslim harus sholat gitu ya Harus tidur yang berkualitas gitu ya Yang tidak perlu berkualitas minimal Ada istirahatnya gitu Nah itu kalau sudah mulai terganggu fungsinya Fungsi peran Sosial Kognitif Nah tiga itu Kalau terganggu Butuh pertolongan gitu Apakah anak saya baik-baik saja dok Itu dulu aja Kalau ternyata setelah di assessment Di periksa gitu ya Lagi dalam Oh ternyata baik-baik aja kok bu Mungkin emang lagi adaptasi dengan game baru misalnya Gak apa-apa gitu Berarti perlu Apa namang Rangkulan Dari orang tua gitu Baik dok Ini menarik sekali tema kita Tidak terasa setengah jam Sudah berlalu Mudah-mudahan Kita bisa lanjut lagi Karena permasalahan remaja ini juga menjadi kompleks Kalau di Fasnit gimana? Tadi sudah curhat langsung Sudah lega belum? Belum Masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan ya Oke Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan Bisa kita sambung lagi ya dok ya Terima kasih Untuk Dr. Windy Aris Tiani MMRS PKJ Dokter dan dosen Fakultas Kedokteran Wades Sudah berkabung bersama kami Mudah-mudahan kita bisa menyebut Langsung kesempatan Akhirnya Saya Hendri Saputra dan Saya Diva Ucapkan terima kasih Atas perhatian dan kebersamaan Anda Selamat sore dan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa